Halo, semuanya datang di Kongo Nadi TV. Banyak banget yang bisa diomongin pagi ini ya. Terutama, gue bakal ngomongin soal transfer, berita transfer atau rumor transfer yang lebih tepat lagi. Gue bakal kasih update hasil Liga Inggris kemarin ya. Jadi, ini Minggu 37 sama topik yang gue pantas banget buat dibahas ya. Apalagi menjelang final Europa League, yaitu menurut gue sih Manchester United lagi dalam crisis ya. Terutama dari segi performa. Oke, jadi kita mulai dulu dari berita transfer. Ini ada rumor kalau kita lagi mau target Danny Ings ya. Menurut gue sih ini rumor cukup aneh ya. Kenapa kita dari Harry Kane menjadi Danny Ings ya. Apakah ini rumor sengaja dibuat-buat oleh Grazer gitu ya. Biar kita lupain Harry Kane. Cuman ya dari Harry Kane turun ke Danny Ings gitu loh. Jujurnya kalau daripada Danny Ings sih menurut gue sih mendingan, kita mendingan Martial kali ketimbang dia. Martial lebih tua, lebih cepat. Mungkin finishingnya juga lebih bagus. Dan kita juga ada Cavani, kita ada Greenwood. Buat apa lagi datangin Danny Ings ya. Kalau kita datangin sekelas Harry Kane, gue masih setuju. Martial jual aja. Kalau lu jual Martial datangin Danny Ings, gue gak yakin itu memperkuat tim kita. Jujurnya gue gak yakin ya. Oke, Martial musim ini jelek, tapi musim lalu dia lumayan lumayan gacor lah ya. Greenwood, Martial sama Rashford musim lalu. Jadi Danny Ings kalau masuk sampai bener sih menurut gue sih. Menurut gue sih ini peralihan isu ya dari Harry Kane ke Danny Ings ya. Tapi ya, gak banget lah kalau Danny ingin masuk ya. Gue bahkan ngomongin tweetnya si Fabrizio Romano ya udah di confirm ya kalau dia pengen pindah ya. Dan ini sih menurut gue sih bukan rahasia umum ya. Udah lama kali dia pengen pindah. Dan Harry Kane menurut gue sih orang yang gak terlalu vokal gitu. Gak terlalu banyak ngomong gitu. Tapi gue yakin dia ada sering banget ngomong ke si Tottenham gue. Dia pengen pindah, dia pengen pindah. Dan kelihatannya yang diomongin yang serius mau beli adalah Manchester City ya. Jadi bukan Manchester United. Nah makanya nih gue bilang teori nih ada rumor Danny Ings itu kayaknya cuma buat peralihan isu dari kita beli Harry Kane. Ya kemungkinan besar kita gak beli Harry Kane. Menurut gue nih jadinya nih ya. Karena Manchester City udah pasti interested dan ya make sense lah kalau misalnya Harry Kane mau pilih Manchester City. Jujur aja tuh masuk juga masuk akal banget ya. Dan menurut gue sih bahaya banget sih kalau dia masuk Manchester City. Kalau kita gak beli minimal jadun Sancho sih menurut gue sih bahaya banget ya. Ngomongin jadun Sancho waduh ini semoga ini rumor gak bener ya Chelsea akhirnya launch bid ya mau beli Sancho di harga 80 juta sponsoring. Dan ini harga yang diminta oleh Dortmund. Ya Dortmund. bahaya banget. Bahaya banget kalau gue bilang ya kalau sampai ini bener jujur John Murto ini gue bilang sih jelek banget loh kinerjanya loh ya. Menurut gue sih dia 11-12 sama kayak kayak Woodward gitu loh kinerjanya. Gak kedengeran sama sekali. Gak kedengeran kita bakal jual siapa. Gak kedengeran kita bakal beli siapa. Yang ada cuma rumor-rumor-rumor gak jelas. Ferran lah. Sancho lah. Mana gitu loh bener gak? Mana? Ya. Mana? Bener gak? Ini Chelsea aja udah udah launch beat. Bener gak? Kita masih ngapain gitu loh. Masih nunggu apa? Nunggu diskon lagi gitu. Mau di harga 60 juta pound sterling. Ya. Terlepas corona gak corona ya lu harus melakukan tugas lu gitu loh. Ini artinya kita bakal beli pemain atau enggak. Ya. Jangan kasih kita pemain yang sama-sama aja. Udah 2 tahun berturut-turut tim inti kita sama-sama aja. Itu-itu doang. Ya tahun ini cuma tambahan Cavani doang. Tim inti kita gak ada tambahan yang lain lagi gitu loh. Ya ini menurut gue nih John Murto jangan-jangan dia yang selama ini melakukan transfer gitu loh. Ya kan? Jemen sekarang aja ditunjuknya di director football. Ya ini jelek banget loh kalau kinerjanya dia. Gue sih detik ini gue kecewa banget sama kinerjanya John Murto ya. Chelsea aja udah launch beat gitu loh ke Jadun Sancho. Manchester City udah ngomong sama Ari K. Kita ngomong sama siapa sekarang ini yang benernya. Ya ini gue sih kesel ya. Kalau sampai Sancho ke Chelsea gue sih bakal kesel banget. Jujur aja sih. Gue bakal kesel banget. Karena ini Sancho udah rumor kita mau beli Sancho itu udah lama banget dan gak pernah terjadi. Ya udah 2 tahun kali ini rumor. Mungkin atau gak? Kita selalu mau beli. Selalu mau beli. Sekarang udah turunin harga 80 lu gak mau beli lagi. Kan ini kan tolol gitu yang begini. Ya kita lihat aja lah ya semoga rumor. Gue sih kalau rumor Chelsea beli mah gue percaya aja. City beli gue percaya aja. Karena mereka berdua melakukan bisnis bagus gitu. Liverpool pun melakukan bisnis bagus ya. Konate udah dibeli. Ya kan? Gue gak tau dia jadi beli kabak. Masih loan kan bener satu ya. Konate udah dibeli. Ya cepet gitu. Tiba-tiba beli loh Konate. Gak pakai ini. Rumor mau beli centerback akhirnya dia beli langsung. Kita ada rumor mau cari centerback, CDM, winger, attacker, atau apapun juga rumor itu gak pernah ada yang gak pernah ada yang sah gitu. Gak pernah ada yang official beat dari Manchester United. Kayak cuman goreng-goreng doang di media itu. Si John Murto tuh. Gue sih gue jujur aja gue sampai detik ini gue sih kecewa sama kinerjanya John Murto ya. Oke. Berita selanjutnya ini ada dari akademi kita ya si James Garner ya. Dia performanya di Nottingham Forest bagus ya. Tapi kita bagaimanapun juga tahu Nottingham Forest itu bukan gak main di Premier League. pertanyaannya adalah dia bakal pindah atau enggak gitu loh bener gak. Karena dia bakal balik kan. Dari semua yang kita pinjemin ya Dalot lah, Dalot, Pereira, Lingard sama James Garner ini yang paling bagus sebenarnya cuma James Garner sama Lingard ya. Bener gak? Jadi Lingard kemungkinan caw. Harusnya caw. Jangan di keep. James Garner pun gue bilang mendingan caw. Biar kita semakin nyata gitu loh bakal beli CDM. Ya karena kalau dia balik ya kita coba mau kasih kesempatan ke dia kita ada udah ada Matik udah ada Fred udah ada Tomine udah ada James Garner dan Pogba juga bisa main di posisi holding midfield. Jadi terlalu banyak. Menurut gue terlalu banyak ya. Resiko banget kalau dia balik ke kita terus dia mainnya jelek gimana beneran? Kita terus gak beli CDM sama sekali. Ya kalau menurut gue sih sorry aja Matik udah harus pergi Fred atau McTomin udah harus pergi gitu loh. Kalau emang dia balik masih bisa gitu. Jadi kita dua holding midfield keluar dia masuk berarti ada tiga yang bisa jadi holding midfield apalagi kita beli satu lagi jadi dia pas empat gitu loh beneran. Dan Pogba pun bisa lebih fleksibel beneran main di kiri ataupun di holding midfield. Jadi kalau santanya dia mau balik ya santanya Ole pun Ole mau kasih kesempatan ke dia harus juga pemain. Dan sampai sekarang ini gak ada kedengaran apa-apa. Makanya gue dari tadi gue ngomong gue kecewa banget sama cara kerjanya John Murto Linggat belum ada kabar mau dijual atau enggak bener enggak. Terus Linggat siapa lagi Fred McTomin gak ada kabar siapa yang bakal mau dijual. Matik gak ada kabar mau dijual atau enggak. Dan semoga ini John Mata gak gak berpanjang kontrak gitu. Ini semua kerjanya John Murto dan gak ada kabar sama sekali. Ini orang jelek banget kalau gue bilang kerjanya. Oke update hasil Liga Inggris di minggu 3-7 ya berarti tinggal satu game lagi dan jujur kita udah sah walaupun kita seri sama Fulham 1-1 kita udah sah sebagai runner-up ya City pun walaupun kalah juga 3-2 dia ada kartu merah dia juga udah sah di runner-up Leicester drop point ini yang bakal seru siapa yang bakal jadi juara 3 atau 4 karena dengan Leicester drop point dia udah keluar dari zona Champions League karena si Liverpool menang 3-0 ya jadi ini bakal menarik untuk lihat dan Tottenham kalah 1-2 Tottenham kalah 1-2 aduh begonya beneran sih Tottenham sih begonya dia sih ngelepas Mourinho terlepas ya Mourinho bagus atau enggak ya ini udah masa kritisnya gitu masa akhir musim final Piala Kerbau malah dipecat gimana pun juga walaupun permainannya Mourinho udah gak sesuai dengan sepak bola modern atau apapun juga itu tetep aja dia itu kan ya termasuk legenda lah bener gak dalam segi manager ya jadi gak banyak sih yang lain hasil yang mengejutkan ya kecuali kita seri Bright Manchester Siti kalah walaupun 2 hal itu gak nge-effect apa-apa dan Tottenham kalah 1-2 luang Aston ya drop point juga dia oke kita lihat tablenya dulu nih sementara ya Siti Manchester United eh mana nih aku mencet sorry Siti Manchester United udah sah 1 sama 2 runner up ya kita runner up sah jujur gue kecewa banget sih ngeliatin formnya Manchester United nanti gue bahkan ngomongin deh ya Chelsea Chelsea score 6-7 ya jadi dia udah gak bisa nyusul kita Liverpool 6-6 Leicester 6-6 bisa bayangin WSAM 6-2 ya jadi nomor 6 ini masih bisa diperbutkan oleh WSAM Tottenham Everton Arsenal masih bisa gak ya 5-8 tambah 3 saatnya dia menang gak bisa juga ya jadi untuk Arsenal yang terbaik posisi yang terbaik yang bisa mereka dapetin adalah kemungkinan besar di nomor 7 ya kemungkinan besar kalau Everton Tottenham sama Everton sama Tottenham drop point ya dengan catatan Everton sama Tottenham drop point yang menarik adalah Chelsea Liverpool masuk Champions League ya begonya Leicester ya kalah ya itu plus minus lah ya dia kalah kita jadi runner up tapi gimana pun juga menurut gue sih lebih pantas lah ya bener gak Manchester City Manchester City Liverpool yang mengwakili Inggris di Champions League ya jujur sih gue kalau gue sih gak masalah ya Liverpool lolos champion atau enggak segala macam gue gak masalah ya karena gimana pun juga sama mereka gak juara mah bodo amat mereka lolos champion atau enggak ya bener gak bahkan lebih seru champion bener gak kenimbang Leicester kan lebih seru ngeliat Liverpool main bener gak tapi ya kalau gue bilang sih Liverpool nextnya lawan siapa nih coba kita lihat Kessel Palace ya itu yang udah pasti menang ya jadi Liverpool Chelsea juga lawannya mudah kalau katanya lawannya Solvilla ya jadi prediksi gue udah pasti Chelsea sama Liverpool yang lolos ya mereka gak bakal drop point Leicester bakal ketemu Tottenham gak gampang ya mereka di Europa League udah oke lah bener gak mereka udah aman lah di Europa League ya dan kemungkinan besar di Europa League jadi menurut gue sih ini udah selesai gitu loh ya walaupun apapun bisa terjadi di final week menurut gue sih Chelsea gak bakal drop point Liverpool gak bakal drop point jadi 4 tim terkuat ini di Liga Inggris sangat layak untuk lolos Champions League gimana pun juga ya utama Liverpool yang lagi krisis krisis cedera tapi mereka bisa mendapatkan poin-poin lah bener gak bisa masih bisa ngumpulin poin gitu Leicester layak untuk Europa League ya gimana pun juga itu ya kasarnya beda sama Champions League gimana tengah West Ham West Ham 62 kalau dari 3 ini sih ya semuanya katro semua ya West Ham Tottenham Everton Arsenal jadi ya siapapun yang lolosin nanti yang berikut 6 yang menurut gue sih ya bodo amat lah bener gak jadi walaupun apapun semua bisa terjadi gue bilang sih ini finalnya bakal begini gitu Chelsea gak bakal drop point Liverpool gak bakal drop point dan gue bilang sih Leicester berat untuk nyusul Liverpool udah berat lah kecuali dia ngebantai Tottenham 9-0 gitu kan jadi goal difference-nya lebih bagus cuman gak gak bakal terjadi lah ya gimana pun juga mereka main di Europa League untuk Leicester itu ya itu udah achievement yang sangat bagus kalau menurut gue ya oke kita bakal gue bakal ngomongin yang tema yang paling penting adalah Manchester United ya ada apa dengan Manchester United ya dari kalah lawan Roma 3-2 ya oke lah kita menang lawan Villa 1-3 kalah lawan Leicester 1-2 kalah lawan Liverpool 2-4 seri lawan Fulham 1-1 kita dalam krisis kita tinggal tinggal minggu depan kita lawan Villarreal di final Europa League ya tinggal minggu depan gue inget banget lawan Roma kita gak bagus mainnya ya lawan Manchester kita jelek oke lah itu cadangan mau ngomong apa lawan Liverpool sebenernya gak jelek sih oke aja kita dalam segi attacking moment segala-galanya Maguire udah gak ada jelek banget mainnya kita punya ini kita punya defense ya McTominay Fred gak bisa memberikan asuransi yang bagus untuk defense tambah lagi belum ada partnership yang kuat untuk in the love ulangan Fulham juga gak jelek attacking movementnya tapi gue melihat Fulham punya pressingan Fulham punya gameplay itu jauh lebih bagus dari kita ya dan juga defense sekali lagi problemnya ya kita dari musim lalu defense itu suka ngelawak walaupun ada dari Maguire atau enggak ya jadi yang namanya kadang AWB lah suka gak mau jaga far post ya kan Maguire in the love yang sangat rentan dari counter Maguire in the love juga yang sangat rentan atas bola bawah ya kalau low cross mereka juga rentan look show ya look show sih menurut gue sih kalau dari defense satunya solid ya kalau dia gak telah mundur tapi terlepas dari itu gak ada Maguire bola atas kita 100% lemah bola atas itu gak kuat sama sekali jarang banget menangin bola atas bahaya bahaya banget ya kita lawan Villarreal jangan ngomong cuma Villarreal doang ya karena Villarreal ini ada si Unai Emery Unai Emery udah tau gimana Manchester United main dia udah udah ada pengalaman di Inggris gitu loh ya jadi dia ketemu klub Inggris not a big problem bener gak dia lawan Arsenal bisa lolos ya lawan kita ini final nanti apapun bisa terjadi namanya final apapun bisa terjadi yang underdog pun bisa menang ya karena gak ada pressure kita ada pressure besar untuk perform menurut gue sih kita lagi final lagi krisis banget ya gue gak melihat dari kekalahan-kekalahan kita atau yang seri ini kita main bagus gitu disitu ya gue gak melihat kita kemarin main bagus bahaya banget ya gue bilang sih final Europa League gue jujur gak pede sama sekali menurut gue ini bisa banget bola seri dan akhirnya penalti atau apa penalti shootout ya untuk gue gue jujur pada detik ini gue gak melihat kita menang lawan Villarreal ya jujur gue gak melihat ya oke lah attacking moment kita gak jelek ya bukannya kita buntuk kreativitas tapi kualitas di final third itu problem banget terutama kemarin lawan Fulham problem banget ya gak ada gak ada banget gak ada bola-bola masuk di dalam kota penalti lawan yang kita eksekusi gak ada ya antara first tasknya jelek passingnya gak akurat striker gak ready gitu gak sinkron sama sama apa namanya penyuplay bola jadi problem besar banget ya untuk MNC United tinggal minggu depan lawan Villarreal ya kita lihat lawan Wolf gimana apakah defense semakin bagus dan juga berita ya berita yang gue pengen kasih tau juga oleh kelihatannya gak yakin Maguire bisa ngebela di final ya kalau kalian lihat lah lawan Fulham kemarin aja masih pakai itu tuh masih pakai gips ya tak kini kan bener gak masih pakai gips kalau udah dilepas sama dia dia mulai latihan gue yakin dia main di final tapi kemain Fulham aja seminggu sebelum final aja nih sebelum melawan final real aja itu masih pakai gips kakinya berat berat banget jujur aja gue gak yakin Maguire bisa main di final jadi kita bakal ke final Europa League tuh dengan attacking movement bagus kualitas di final third masih dipertanyakan ya bukan kualitas finishing ya Cavani finishing bagus lah gak usah ngomong ya Greenwood finishing bagus tapi apa keputusan-keputusan dan intelijensi di final third tuh perlu diimprove banget dan juga defense nih defense yang paling parah defense defensenya belum ketemu partner Lindelof yang bagus gitu loh Bailey masih masih angin-anginan Tuan CB apalagi gitu loh kalau global sih Bailey lebih bagus dari Tuan CB kelihatan banget kemen Al-Fulham si Lindelof harus kayak apa ya kayak babysit gitu kayak apa kayak babysitternya si Tuan CB gitu dia ngebantu nge-cover areanya Tuan CB jadi bahaya banget ya jadi kesemua yang punya harapan untuk kita menang final Europa League buka mata lagi ini saatnya kita ngecek gitu realita yang ada adalah kita gak di form yang terbaik ya kita sangat bahkan di form yang sangat buruk gitu dari bahkan dari semi-final pertama lawan Roma ya walaupun kita ngebantai 6-2 itu karena second half yang sangat bagus sekali kita bisa nyetak 5 gol jadi kalau gue bilang dari berapa game 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 game terakhir itu kita main gak gitu bagus bener-bener gak gitu bagus lawan Roma tolong nonton lagi yang pertama ya kita mainnya babak kedua doang yang sangat fenomenal makanya kita bisa menang 6-2 tapi dari segi gameplay menurut gue Roma gak mainnya gak jelek bahkan lebih bagus dari kita di second leg pun juga sama Aston Villa gue gak inget bagus atau enggak tapi United City jelas cadangan yang main hancur-hancuran Liverpool full team yang main hancur-hancuran full team yang main hancur-hancuran juga gitu loh terutama dari segi defense gak bagus jujurnya gak bagus kita dalam krisis itu adalah faktanya kita lagi formnya lagi jelek itu adalah faktanya kita belum tentu menang Europa League itu adalah faktanya itu adalah faktanya kalian mau dengerin atau enggak tapi itu adalah faktanya kalau kalian nonton dari melepas selangan Roma yang leg pertama pun juga kalian bisa tahu performa Manchester United itu sangat amat belum sangat amat gak bagus sangat amat gak bagus walaupun tag team movement bagus kualitas di final 3 jelek defensemu sekarang jadi jelek gak ada Maguire bahaya banget ya kalau gue sih jujur sekarang per detik ini gue gak convince banget lawan hilang real kita bisa menang mungkin menang lewat final 3 iya tapi menurut ke sini bisa jadi bola seri nanti oke sekian video dari gue kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching